Untuk prosesor kita pakai yang dari mereknya Vox dan untuk powernya disini ada dari mereknya Blackstone Dan untuk subwoofernya kita pakai dari mereknya Altitude Saya di nasi lapar, sekarang ini sudah ada mobilnya Kanda Sergi yang akan upgrade untuk head unit dan juga audio-nya Dan untuk audio-nya sudah ada 3 item yang tersedia nih guys, ada prosesor, power, dan juga subwoofernya Untuk prosesor kita pakai yang dari mereknya Vox dan untuk powernya disini ada dari mereknya Blackstone Dan untuk subwoofernya kita pakai dari mereknya Altitude Nah kan audio-nya aja sudah sekeren itu tuh, jadi nanti hasilnya juga pasti bakal keren banget Kurang ungkap kalau tidak upgrade juga head unitnya nih Seperti aku bilang tadi, ada pemasangan dari Android-nya Nakamichi Ultimate MK2 Series Kita pakai RAM yang besar banget nih guys, RAM 8x256 Untuk ukurannya disini kita pasang ukuran 9 inch Senang aja, untuk di dinasti, pemasangannya juga bareng nanti ada socket PMP dan juga frame-nya nih Pokoknya pemasangan kita yang pastinya rapi dan aman banget Kalian bisa langsung lihat aja untuk hasilnya berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ternyata ada proses Selanjutnya dari cutting carpet bingung yang warna hitam nih yang akan langsung kita pasang di mobil Honda CRP yang tadi sudah pasang head unit Nakamichi dan juga audionya Kalau kalian untuk cari head unit Android dengan RAM besar dan kualitas gambar yang sudah 2K, QLED Display ini ada Android Nakamichi Ultimate MK2 yang bisa kalian cari di toko kita di Nasty Audio Pegar Terima kasih telah menonton!